Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ingat Maria Christine ex pembulu tangkis Indonesia Raih medali olimpiade dan pensiun dini ini kabarnya Masih ingat sosok Maria Christine Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Nama Maria Christine dulu dikenal sebagai pebulu tangkis putri tanah air Yang bermain di sektor tunggal putri Prestasi Maria Christine patut diacungi jempol Maria Christine merupakan atlet bulu tangkis putri Indonesia satu-satunya Yang meraih medali di ajang olimpiade era 2000an Sebelum Gracia Poli dan Apriyani Rahayu berhasil Juara di olimpiade Tokyo 2020 sektor ganda putri Pencapaian terbaik Maria Christine itu terjadi di olimpiade Beijing 2008 lalu Ia meraih medali perungus setelah menumbangkan pemain tuan rumah dengan drama 3 game Setelah pensiun pada 2012 lalu Maria Christine masih bergerut di dunia bulu tangkis dan beberapa tahun kemudian menikah Dilansir dari manado.ribunews.com Kehidupannya pun kini semakin tampak bahagia bersama keluarga kecilnya Bagaimana kabar dan penampilan Maria Christine sekarang Sebagai informasi, sektor tunggal putri di Indonesia belum bisa bicara banyak di olimpiade Tokyo 2020 Satu-satunya wakil Indonesia di nomor itu Gloria Mariska harus tersingkir di babak 16 besar Sektor tunggal putri hingga kini belum menemukan sosok pengganti Susi Susanti Sebagai salah satu tunggal putri top dunia Tapi tak boleh dipandang sebelah mata di era 2002-2009 Sektor tunggal putri Indonesia kembali diperhitungkan Bahkan pada olimpiade Beijing 2008 Sektor ini mempersembahkan medali perungu lewat Maria Christine Yuliaty Maria Christine menjadi tunggal putri terakhir yang meraih medali di olimpiade Kala itu Maria Christine bukanlah unggulan Namun dia bisa secara mengejutkan menembus semifinal Di semifinal Maria Christine harus mengakui kehebatan wakil China Zhang Ning Kemudian Maria Christine membuat kejutan di babak unggulan keempat Saat itu asal China Lulan di perebutan medali perungu Pebulu Tangkis berjuluk Ratu Raber Set ini mengalahkan Lulan lewat 3 set Dia kalah dengan skor 11-21 di set pertama Tantang menyerah Pemain jebolan PB Jarum itu bangkit di set kedua dan menang 21-13 Dan akhirnya Maria pun menutup set ketiga dengan kemenangan 21-15 Dilansir dari situs resmi PB Jarum pada Senin 9 Agustus 2021 Wanita yang lahir di Tuban 36 tahun lalu itu mengawali karirnya di PB Jarum pada 1998 Bakatnya di asah di klub yang bermarkas di Kudus Jawa Tengah Wanita bertinggi badan 169 cm itu memiliki catatan prestasi yang apik di awal karirnya di ajang internasional Beberapa prestasi yang dia capai adalah juara Indonesia Satelit 2002 sampai 2003 Singapura Satelit 2004 dan juara Cheers ASEAN Satelit 2006 Dia pertama kali membela Indonesia pada tahun 2002 Selama karir di dunia bulu tangkis Maria mempersembahkan beberapa gelar untuk Indonesia Pada gelaran SEA Games 2007 Maria menggait dua medali emas dari nomor tunggal putri perorangan dan nomor beragu putri Prestasi terbaiknya adalah medali perugul Olimpiade Beijing 2008 Maria Christine menceritakan pertandingan paling mengesankan sepanjang karirnya Laga itu pada 2003 di ajang Piala Sudirman Dia mengalahkan pebulu tangkis asal Inggris yang memiliki peringkat jauh diatasnya Piala Uber 2006 menjadi turnamen paling mengecewakan bagi dirinya Maria merasa tampil kurang maksimal Karena cedera dialaminya Maria Christine pensiun dini pada 2012 Karena cedera lutut yang berkepanjangan Lalu bagaimana kehidupan Maria Christine setelah pensiun Usai gantung rakyat pada 2012 Dia dikabarkan sempat menjadi pelatih pebulu tangkis U15 Dan U14 di PB Jarum pada 2014 Dia menikah dengan suaminya Adria Setianto pada tahun 2016 Maria bertemu dengan Andri di audisi Umum Jarum Bia Siswa Blu Tangkis 2015 Saat itu dia menjadi tim pencari bakat dan Andri adalah kamerawan salah satu tifis nasional swasta Keduanya dikaruniai dua buah hati Maria Prisya Swastika menjadi anak pertama dari Maria dan Andri Kebahagiaan mereka semakin terasa lengkap dengan hadirnya Nathaniel Sangkara Abinaya pada Juli 2020 Dari undahan di Instagramnya Maria Christine memang lebih banyak menghabiskan waktu dengan kedua anaknya Dia juga terlihat berjualan di akun Instagramnya Indonesia kini memiliki Georgia Mariska Yang duduk di peringkat 21 dunia sebagai harapan Indonesia Nomor Tunggal Putri Perjalanan Georgia menuju Paris 2004 Masih 3 tahun lagi Menarik untuk ditunggu Apakah dirinya akan menjadi sosok yang membuka puasa gelar Tunggal Putri Olimpiade Musim panas di Benua Biru nanti Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton